Ikan Belida Dahulu ikan belida menjadi bahan utama pembuatan pempek, salah satu makanan khas Palembang. Ikan dengan nilai ekonomi tinggi ini dulunya hidup subur di Sungai Musi dan anak-anak sungai di Sumatera Selatan. Antara 1970 hingga 1990, ikan belida Sumatera atau Citalas hipselenotus banyak ditangkap nelayan sebagai bahan campuran tepung. Namun kini populasi ikan air tawar khas Sungai Musi ini semakin menurun, bahkan mendekati kepunahan. Hal ini membuat ikan belida diabadikan sebagai tugu muka dan menjadi ikon kota Palembang. Untuk melestarikan ikan yang memiliki bentuk unik ini, PTKPI Uni 3 meluncurkan program Belida Musi Lestari. Program ini dimulai pada 2018, bekerjasama dengan PRIN dan Universitas PGRI Palembang dengan tujuan membudidayakan ikan belida dan menjadikan pusat penelitian. Pada tahap awal, belida yang digunakan untuk budidaya diperoleh dari nelayan yang tak sengaja menangkapnya serta dari pedagang pasar yang belum mengetahui larangan peredaran ikan belida untuk konsumsi sesuai dengan Perpres No. 34 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2021. Menurut peneliti BRIN, untuk membudidayakan belida, langkah pertama domestifikasi, menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat asli ikan tersebut. Dibutuhkan kolam tanah yang dapat meniru kondisi sungai tempat belida hidup. Proses budidaya belida cukup menantang, karena ikan ini sering menjadi mangsa predator alami di sungai. Ditambah lagi sungai yang semakin terdegradasi, menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan populasi ikan. Belida yang sudah melalui masa karantina dipindahkan ke kolam tanah sementara dengan menyediakan makanan yang diperlukan seperti plankton dan fitoplankton untuk mendukung fase postal larva hingga bendi. Ya, jadi ekosistem ikan belidah ini kalau di alam sudah mengalami penurunan. Kalau di UCN, at least yang internasional menyatakan ikan belidah yang cita lalopis sudah punah. Namun, alhamdulillah masih kita temuin walaupun sudah langkah. Nah, ekosistemnya ini tahun semakin memburuk, diperburuk lagi dengan adanya perubahan iklim dan sebagainya, perubahan kualitas air, degradasi limba, dan sebagainya, sehingga membuat ekosistem ikan belidah yang di alam ini jadi rusak. Nah, inilah yang kita upayakan agar ikan itu mempunyai tempat baru di luar lingkungannya dengan cara dikonservasi, namanya konservasi eksitu, yang di luar dari habitat asli. Generasi pertama belidah hasil budidaya sudah berhasil diproduksi dengan indukan sebanyak 176 ekor. Langkah konservasi ini merupakan awal dari upaya pelestarian ikan sultan tersebut yang nantinya akan kembali ke rumahnya di Sungai Musih menjaga ekosistem perairan yang terus terjaga. Buruan Toro, Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan